Warga Jalan Akasya Muara Tewe, Barito Utara khususnya kaum perempuan, resah atas ulas seorang pria yang mengambil pakaian perempuan dan digunakan untuk perbuatan tidak senonoh melakukan masturbasi. Perbuatan tidak senonoh pria tersebut terjadi pada dini hari di tempat terbuka. Dari rekaman CCTV, terlihat ia turun dari sepeda motor dan memasuki halaman rumah. Lalu mengambil satu pakaian perempuan. Ironisnya, setelah dicium, pakaian perempuan itu digunakan untuk perbuatan tidak senonoh, yakni masturbasi. Setelah itu pakaian tersebut ditinggalkannya di sekitar lokasi kejadian. Ya, sesuai dengan CCTV Oti Wajah, dua kali sih kayaknya itu dia datang, yang kedua itu yang malam baru ngambil pakaian itu. Sebelumnya lo sempat melihat berarti gerak-geriknya kesini, Pak lah, soalnya? Ya, soalnya ada sih kelihatan. Tapi di CCTV juga. Itu yang dijuri apa itu? Kayaknya bawahan. Tapi dia kan sempat tanulah, sempat mau kabur, ada orang. Ya, bener. Kelihatan orang di seberangan, tetangga depan rumah. Terus itu, apa, pakaiannya itu mau udah dikembalikan? Dikembalikan lagi ke tempat ini, ya. Maka jemuran. Sebelum dikembalikan itu, pakaiannya ya digunakan lah buat sesuatu yang nggak bagus lah. Warga berharap polisi secepatnya meringkuh sang pria yang identitasnya sudah diketahui, agar kaum perempuan di Muara Tewe kembali tenang. Dari Muara Tewe, Ririn Binti dan Deddy Ishadianto melaporkan. Yang sama orang-orangnya itu melihatkannya, jadi merasa sama dirinya gitu.